Pemirsa puluhan warga dihebohkan dengan pembacokan seorang operator warnet di Simpang Pemda Medan, Sumatera Utara pada Sabtu malam. Akibatnya korban mengalami luka di bagian tangan dan juga kaki. Seorang pemuda ini mengamuk. Pria tak dikenal ini mengancam salah satu operator warnet sambil membawa samurai di Medan, Sumatera Utara Sabtu malam. Akibatnya seorang operator warnet terluka di bagian tangan dan kaki. Meski warga berusaha menghalangi, pria tak dikenal ini tetap berusaha melakukan pembacokan. Korban yang terluka kemudian langsung dilargan ke rumah sakit terdekat menggunakan motor. Belum diketahui motif pembacokan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, AI News, melaporkan.